Kalau namanya sakit ya tidak ada yang pura-pura ya. Mohon maaf banget kalau sakit tidak ada yang pura-pura. Kalau sakit memang nggak bisa pura-pura karena memang keadaan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah pada kesempatan hari ini, jadi ini hari kedua mungkin demam. Tapi sekarang sudah mulai lumayan. Karena sudah berobat, jadi sudah agak mending bisa makan sedikit-sedikit. Nah jadi sekali lagi mohon maaf karena kami tidak bisa ke rumahnya teh anak. Karena emak sakit. Juga karena kalau sakit kan nggak bisa ditinggal. Karena di sini kakak juga sakit juga. Di sini memang musim, lagi musim demam. Jadi kepada keluarga di sana, di kampung mohon maaf banget. Bukannya kami tidak mau ke sana, tapi rencana kemarin mau berangkat. Tapi karena emak sakit ya gimana lagi? Karena emak kalau di sini kan, apa namanya. Karena di sini keluarga sakit juga jadi nggak ada yang ngurus. Jadi mohon maaf banget ya. Jadi doa kami selalu menyertai kalian yang sedang melaksanakan hajatan, acara pernikahan. Mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan tidak kekurang sesuatu apapun. Mudah-mudahan pada sehat. Jadi doa kami di sini menyertai kalian di sana ya. Jadi jangan salah paham. Karena memang kami mendoakan. Walaupun kami tidak ke sana. Tapi kan karena ada kendala, ada halangan. Namanya penyakit tidak ada yang tahu. Namanya sakit tidak ada yang mau. Ya namanya musibalah, namanya sakit. Tapi kalau doa, insya Allah siang malam. Kami doakan di sini supaya kalian di sana sehat semua. Dan acaranya dilancarkan. Jadi pada intinya kalau kami mendoakan dari jauh pun insya Allah sampai ke sana. Doa kami, doa emak, doa saya. Insya Allah sampai. Karena kami ikhlas mendoakan kalian di sana ya. Ikhlas dari hati yang paling dalam. Pokoknya maafkan saja kami sekeluarga di sini. Karena tidak bisa ke sana. Karena memang keadaan sekarang lagi pada sakit ya. Nah, jadi ini emak memang demam. Ini memang musim, musim demam, musim batuk di sini ya. Kalau namanya sakit ya, tidak ada yang pura-pura ya. Mohon maaf banget kalau sakit tidak ada yang pura-pura. Mungkin kalau tidak punya duit bisa masih bisa bilang pura-pura. Karena tidak ada duit gitu kan. Kalau sakit memang tidak bisa pura-pura. Karena memang keadaan sakit panas, demam, batuk, pilek di sini memang. Tapi kalau daun sih Alhamdulillah dia udah sekarang udah bisa ya main lagi. Walaupun batuk karena namanya anak kecil. Nanti malam panas. Kalau siang main gitu ya. Jadi ini mohon doanya aja kepada semuanya. Supaya emak cepat sembuh. Supaya emak bisa berkumpul lagi bersama kita. Bisa menghibur kalian semua. Bisa emak melaksanakan aktivitas kembali. Bisa ngelucu lagi. Bisa belajar bahasa Inggris lagi. Emak ya. Jadi memang kalau namanya sakit tuh tiduran tuh sambil merem. Karena kan kepala pusing. Apalagi emak mungkin ditambah tensi juga gitu kan. Kalau emak kan punya tensi gitu. Jadi tadi udah di kemarin udah diperiksa sih udah mending lah. Udah mau duduk. Kalau udah mau minum sambil duduk. Udah mendingan ya. Jadi mudah-mudahan emak ini cepat sembuh tuh. Jadi emak mengareng kol wai di dia tuh. Ngering kuk wai. Surang Sunda emak di dia mengaring kuk baik. Karena sakit ya. Kalau gak sakit emak-emak udah ancang inci kemana-mana tuh. Jadi pokoknya doakan saja emak cepat. Sembuh ya. Ini kayaknya lagi tidur. Tadi habis sholat zuhur emak tuh. Jadi tiduran sambil ngehehenen gitu kan. Ambe engaldamang gitu. Aritas kabab obat eme ngehehenen gitu. Pokoknya emak ya. Cepat sembuh ya emak. Karena anak cucu emak nunggu di sana. Nah jadi pada intinya emak juga mendoakan kalian di sana. Kepada ipan. Kepada teh anak. Kepada suami teh anak. Pokoknya emak keluarga di sana lah. Emak juga mendoakan. Dan emak juga minta maaf. Karena gak bisa datang ke sana. Karena ya memang keadaan sakit. Mau gimana lagi kan. Daripada dipaksakan kan. Tapi kalau doa insya Allah emak juga mendoakan kalian di sana. Supaya acaranya lancar. Supaya sehat. Supaya ya semuanya tidak ada kendala. Di dalam melaksanakan acara hajatan itu ya. Mudah-mudahan ipannya juga sehat. Calon istrinya juga sehat. Orang tuanya juga sehat. Yang melaksanakan acara itu. Jadi sekali lagi mohon maaf banget. Kami di sini tidak bisa ke sana ya. Karena emak juga. Kata emak juga bukannya gak mau. Kalau sembuh. Udah ada rencana. Kita kemarin mau ke sana. Udah direncanakan. Tapi insya Allah lah nanti. Kalau memang udah sembuh. Kan tidak ada salahnya. Walaupun tidak pas hajatannya kan. Bisa juga gitu. Kita melihat ke sana. Kita bersilaturahmi ke sana. Bisa mengucapkan selamat kepada ipan. Bisa menengok kepada orang tuanya di sana. Jadi emak mendoakan kalian juga di sana ya. Dan mudahan sehat. Walafiat. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Namanya doa. Walaupun dari seberang lautan. Pasti insya Allah. Sampai kalau kita yang mendoakannya ikhlas dari hati. Dan yang didoakannya pun menerima insya Allah. Insya Allah. Pokoknya intinya kami di sini selalu mendoakan. Kalian emak juga. Saya juga. Dan keluarga di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Pokoknya kita pijitin aja. Karena emak memang pegal. Betisnya. Kalau mama biasa yang pegal. Betis. Betis. Para regal. Karena tos sepuh. Gitu. Kan. Tapi ini kalau makan kadang punya rematik. Jadi kalau terlalu banyak dipijit pun. Tidak boleh juga katanya sih. Jadi kalau ubat sih. Ubat sih udah. Udah beli. Udah dimakan. Ya namanya udah tua. Gimana lagi ya mak. Sabar mak. Nanti juga saya menyusul tua mak. Sekarang mak dulu. Baru nanti saya menyusul tua. Mudah-mudahan. Masih hati kembali. Beraktifitas kembali. Menghibur kita semua kembali. Udah mudahan. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Cepat sembuh lah mak. Kalau emas sakit pun. Kita risau. Kita gelisah. Kita sedih. Cempur aduk lah. Karena kan biasanya kita bertiga. Sama dedaud. Sama emas. Sama saya juga. Jadi. Kalau emas sakit. Hambar dong. Cuman ada dua orang. Kadang dedaud pun sakit. Masih susah. Rewel gitu kan. Jadi. Risau lah. Bingung. Udah mudahan lah. Pokoknya. Sekali lagi. Saya mohon doanya. Kepada. Teman semua ya. Supaya. Emak cepat sembuh lah. Besok emas udah bisa lari lagi lah. Bisa menghibur lagi. Bisa bikin video lagi. Jadi kalau emas sakit kan. Untuk channel emas. Jadi saya ini yang. Yang cerita. Terus kan. Emas masih lemes sih. Masih lemes. Tapi tadi udah mending. Makan bubur. Udah mau. Karena kalau orang tua kayak gini. Rentan dengan darah. 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 Darah tinggi ya. Makan apa. Naik. Kalau emas memang punya darah tinggi. Apalagi kalau sekarang. Ini disini. Di kampung ini. Kebanyakan orang sakitnya. Pilak. Demam. Batu. Hampir kebanyakan. Tapi mudah-mudahan lah. Cepat sembuh. Mereka juga berobat. Ke klinik. Beli obat. Jangankan emas ya. Juga batuk terus. Tapi namanya penyakit. Semua orang pasti. Merasakannya. Kalau panas sih enggak. Udah enggak panas. Enggak kayak kemarin. Mending. Karena udah berobat kan. Nah. Jadi. Sobat semua. Sekian dulu. Video dari. Channelnya. Madaud. Mudah-mudahan doanya. Kepada semuanya. Mudah-mudahan. Mereka cepat sembuh. Cepat beraktifitas kembali. Cepat sehat lagi. Cepat. Menghibur lagi. Pokoknya. Terima kasih banyak. Yang telah dukung. Yang telah like. Share. Comment dan subscribe. Terima kasih banyak. Pokoknya. Kepada pemula. Kalau ada yang menonton di channel. Madaud. Kepada pemula. Semangat. Mereka juga semangat bikin video. Karena kita mudah-mudahan. Ada rejeki di bidang Youtube. Mudah-mudahan. Semangat konten. Semangat. Bikin. Videonya. Ditingkatkan lagi. Biar lebih bagus lagi. Gitu ya. Dan. Kita pun. Janganlah malu. Untuk bertanya kepada senior-senior kita. Karena memang ini pengalaman. Pengalaman adalah guru. Itu memang benar. Jadi. Kalau kita bertanya kepada yang lebih tahu. Kan. Lebih tahu kita. Caranya. Pokoknya semangat aja. Yuk kita raih seribu subscribe-nya. Yang belum tercapai. Yang udah tercapai. Raih 4.000. 4.000 jam tayang. Jadi. Sekian dulu video dari kami. Dari channel Madaud. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.